Rumah di jalan Aditya Warman RT1 Karangbalik, Tarakan, Kalimantan Utara mendadak menjadi heboh. Ini terjadi akibat munculnya bunga bangkai di pekarangan. Bunga ini tingginya 60 cm, lebar 50 cm, dan tumbuhnya sudah satu minggu. Tapi bukan bangkai tikus loh. Pemilik pekarangan awalnya mencium aroma tidak sedap. Setelah ditelusuri, terlihat bunga tersebut. Kemunculan bunga bangkai ini diakui tidak asing, karena beberapa tahun sebelumnya hal serupa juga terjadi. Pertama belum ada bau, terus mekar ini baru ada bau. Baunya kayak apa? Udah bau bangkai gitu lah. Sempat banyak warga yang melihat ke sini? Loh, kemarin. Memangnya itu banyak. Iya ini tumbuh langsung keluar buka mas. Bukan istilahnya langsung daun tuh bukan. Jadi ini keluar dari tanah ini, keluar langsung bunga memang. Jadi sejenis bunga itu, jadi kita ini tidak bisa prediksi ini pohon apa, kita belum tahu juga. Ini mungkin 10 tahun yang lalu sudah pernah di situ. Oh 10 tahun yang lalu? Iya, ini sejenisnya langka ini Pak. Iya, jarang-jarang ini bisa tumbuh di sini? Minggu yang lalu itu munculnya, ini munculnya langsung udah bunga muncul. Tapi itu, ini cukup gitu kan. Ya, jadi kalau tahan berapa hari ini Pak? Soalnya pengalaman luar bangkai? Ya, saya kurang gitu merhatikan berapa hari ini Pak, ini semingguan. Kalau tahan berapa hari biasanya? Kalau dulu yang dulu, yang dulu? Dulu gitu, belum begitu aneh ya kita nggak merhatikan ya orang-orang datang melihat-lihat. Meski tercium aroma tidak sedap, namun bunga langka ini menjadi perhatian warga. Beberapa dari mereka sengaja datang untuk melihat dari dekat bentuk bunga bangkai tersebut. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.